Intro Dua rumah ludes terbakar saat pemadaman listrik PLN mengakui gangguan transmisi SUTT 275 KV Linggau Lahat Mahasiswa pasang instalasi tenaga MikroHydro Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Kembali New Sumsel hadir menjumpai Anda Hari ini Jumat 7 Juni 2024 Selan tiga berita utama tadi Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk menemani pagi Anda Bersama saya Anggi Pradita Inilah New Sumsel selengkapnya Kita awali berita pertama pagi di pemirsa Dua unit rumah semipermanen di Palembang Ludes terbakar Rabu Subuh Terbakarnya rumah tersebut Di saat adanya pemadaman listrik Dari rekaman warga terlihat api dengan cepat membesar Petugas memadam dibantu warga berjibaku memadamkan api Kebakaran Belanda dua rumah semipermanen di Lorong Family Sematang Borang, Kecamatan Saku, Palembang Api diketahui sudah membesar sekitar pukul 5 Subuh, Rabu 5 Juni 2024 Api pertama kali terlihat dari bagian dapur Pemilik rumah yang panik langsung membangunkan keluarga yang masih tertidur Dari keterangan korban sebelum kejadian Di rumahnya sedang ada hajatan tiga hari orang tua meninggal Malam itu kota Palembang sedang ada pemadaman listrik dari pagi hingga malam hari Lampu sempat hidup namun kembali terjadi pemadaman Sehingga sebagian warga melakukan penerangan menggunakan lilin Pemilik rumah menjelaskan sempat menyalakan lilin di dapur Dan lampu menyala saat maghrib sampai jam 10 malam Namun kembali padam Dari dapur, dari belakang Itu sebelumnya informasinya mati lampu Iya mati lampu emang Dari jam berapa hari? Mati lampu jam berapa ya? Masa harian itu ya Dari pagi mati itu Sudah itu hidup lagi, maghrib hidup kan Hidup jam 10 mati lagi Itu posisi ngidup lilin? Ngidup lilin itu yang habis maghrib baik Sudah jam 10 kami tidak menghidupi lagi Habis sudah persiapan Tapi sudah tertidur? Iya, langsung tidur, menghidupi HP baik 8 orang korban kehilangan semua barang berharga Termasuk semua surat-surat penting dan ijazah Dari Palembang, Firdaus, AYUS, melaporkan